Halo ketemu lagi dengan saya Lindahan, kali ini biasa ya, saya akan buat sesuatu dari oreo bahannya simple, cuman dua cuman susu sama oreo ini tanpa mixer dan juga tanpa oven jadi ini sangat mudah sekali, ayo gimana caranya, ikuti terus ya dan jangan lupa dicoba terus jangan lupa like, share, dan subscribe ya terima kasih pertama-tama kita siapkan dulu alat-alatnya biar mudah dan tidak repot kita siapkan dulu perlengkapannya terus pertama yang kita lakukan kita masukkan ini oreonya dihancurkan dulu bisa ya langsung di blender juga bisa ini kita masukkan kita ini 200 ml ya susunya ya kita masukkan susunya juga 200 ml 200 ml langsung kita blender jadi satu ya ini sampai habis kita kita blender kita blender ini sudah jadi ya kita masukkan dalam loyang loyangnya jangan lupa diolesi dengan margarin atau apa aja minyak kule biar tidak lengket biar mudah ngambilnya ini kita tuang saya jadikan dua loyang ya nanti biar disusun untuk topping bebas ya terserah dimakan gini aja juga bisa dikasih topping juga biar cantik juga bisa sebentar ya kak bersihkan dulu ini saatnya kita kukus ya ini sudah panas jangan lupa dipanaskan dulu ya kalau sudah panas baru kita masukkan ini kita masukkan bolunya terus kita tutup ini kira-kira 15 menit tunggu ya kita lihat ya untuk memastikan biar tahu matang pandang kita ambil tusuk gigi atau sunduk sate kita gini kan kalau masih lengket berarti masih kurang matang kurang matang ya kita tutup lagi ini sudah matang kita angkat ya kita angkat hati-hati panas panas ya kita angkat hati-hati panas ini topping bebas ya sesuai selera aja tidak dikasih topping juga tidak apa-apa ini enak kok karena saya punya coklat aku kasih coklat wow ini ya ini aku taruh semua wow biar lumer wow ini saya juga punya kacang kacang sangrai ini sekalian aja dikreasikan wow wow tunggu dingin ya ini masih panas wow mantap ini juga ada coklat keju aku variasi juga ya separuh aku kasih keju awal makasih kalau keju keju sudah jadi bolu kukus oreo sudah jadi ini ya siap dihidangkan tara ini wow ini ya toppingnya ala ala ya